Bukan cuma itu guys, masih banyak grup musik ciamik yang lahir di Bandung. Salah satunya yang satu ini, simfoni folifonik yang mengusung dangdut to the next level. Wow, seru 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 seru. Wow, eh Tuhan. Jarang loh, kayaknya anak muda yang suka gendang-gendang gitu. Ini gimana nih? Mau ceritanya gak ceritanya? Jadi awalnya sosok-sosok terpandang, tapi tingin bentuk kita gak mau bagus. Bentuk kita seburuk mungkin, jadi kita mash up kayak lagu-lagu yang populer, yang zaman now. Kita mash up sama lagu-lagu yang agak-agak nge-twist banget sama konsep aslinya lagu sekerem itu. Kita pingin nampelin hal yang keren, tapi dengan celaya gak keren. Kenapa dangdut? Karena bukan dangdut is the music of my country. Dangdut is my blog. Dan ini selain mainin lagu orang, punya lagu sendiri. Itu kan salah satu lagunya ya. Dan ini udah berapa lagu nih yang hasil karya teman-teman? Lagu kita kebetulan di-direct di lima bahasa. Lagunya satu, tapi liriknya lima. Ada yang Inggris, Rusia, Perancis, Inggris. Oke. Kalau bahasa kalbu, satu lagi. Bahasa kalbu. Bahasa kalbu. Itu beneran ya, Pak? Yang bahasa kalbu sebenernya cuma instrumental doang, gak ada lagu-lagu. Aduh. 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 Dan ini membuktikan ya Siapa saja bisa berkreasi dengan musik apapun Dengan genre apapun Dengan kreativitas apapun Siapa saja bisa Dan ini teman-teman ini dengan musik dangdutnya bisa nih Buat seperti ini Kalian juga bisa Lanjut dong Lanjut lanjut lanjut